Ketika Allah menciptakan manusia, itu melekat semua nilai kemuliaan pada dirinya. Yang itu mesti dipertahankan sampai kembali kepada Allah SWT. Tadi kita berhenti di Quran surah ke-17 ayat 70. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Mulia. Dan ketika disebut mulia, itu melekat pada seluruh anggota tubuh kita. Makanya saking mulianya jasad ini, tidak boleh anggota tubuh kita digunakan untuk hal-hal yang tidak mulia. Misal, saya sering tanyakan pada teman-teman, apa fungsi mata? Ketika kebanyakan orang mengatakan untuk melihat, beda. Mata kita ini mata mulia. Karena itu ketika keluar tuntunan tentang melihat, itu penglihatan dilekatkan dengan kemuliaan. Kalau cuma melihat, hewan pun melihat. Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita. Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat, maka itu dia tidak dihisap. Tidak dihisap, tapi mata kita dihisap. Saking mulianya. Quran surah 17 ayat 36. Inna s-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana'inhu mas'udah. Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya, bahkan apa yang ia fikirkan, itu akan dihisap dan ditanya oleh Allah SWT. Makanya ketika mata anda akan digunakan untuk melihat, kata Allah saya tidak rida kalau digunakan pada yang tidak baik. Turun Quran surah ke-24. Surah cahaya. Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda dengan mata biasa. Ayat 30 untuk laki-laki. Katakan pada pria-pria beriman. Kalau matanya ingin dipakai melihat, lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia. Yang tidak mulia, palingkan. Yang tidak layak untuk dilihat, palingkan. Maaf, gambar-gambar kotor, pornografi, pornoaksi, itu tidak mulia. Makanya ketika dilihat, tidak rida. Allah tidak rida. Tanda Allah tidak rida. Soalnya hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya. Kalau tidak percaya, silakan. Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok, hati anda akan menolak. Karena jiwa anda mulia. Maka hati anda mengatakan, palingkan, itu tidak layak. Palingkan. Bahkan lisan anda pun dibimbing untuk beristighfar. Astagfirullah. Palingkan. Itu tidak bagus. Lisan. Karena lisan ini mulia, maka Allah turunkan ayat-ayat kemuliaan menjaga lisan kita supaya tidak keluar dari kemuliaannya. Lisan orang mulia, kata-katanya mulia. Maka tidak layak keluar celahan dari lisannya. Turun Quran 149 ayat 11 sampai dengan 12-nya. Ya ayuhan ladhina amanu dibuka dengan iman. Kalau ada ayat dibuka dengan iman. Kalau isinya perintah, maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau isinya larangan, maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau ada orang cepat menulaikan perintahnya, maka itu pertanda imannya kuat. Misal, ayat iman pertama di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna sholah. Iman disandingkan dengan sholat. Ketika iman disandingkan dengan sholat, maka sholat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda teringat langsung ke masjid. Iman anda standar. Standar. Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil, itu standar. Bukankah anda masuk kampus jam tujuh, datang jam tujuh, standar kan? Pas. Kalau anda datang jam enam, waktu jam tujuh, anda hebat namanya. Lebih awal. Ada orang bahkan sebelum adhan, sudah ingat sholat. Itu imannya sedang tinggi. Tapi ketika dipanggil, sampai adhan tuntas belum datang. Sampai komat berlalu, belum terpanggil. Sampai dekat waktu sholat yang lainnya, belum ada getaran. Ini menunjukkan iman anda lemah disitu. Lawannya, ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman, maka kemampuan anda meninggalkan larangan itu, itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman anda. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Ketika anda mengaku beriman, dan lisan anda digunakan untuk mencela orang lain, maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman anda, lemah iman anda. Anda terlihat rajin sholat, disitu menunjukkan iman anda bagus. Tapi saat bersamaan anda mencela orang lain, ini menunjukkan ada penurunan dalam iman anda. Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial dalam bentuk ahwah. Makanya Nabi memperingatkan, orang yang melakukan ibadah ritual, tapi kemudian melakukan dosa sosial, maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu. Anda keluar dari masjid, kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata anda. Lihat orang itu, belum mau ke masjid, iya, mungkin belum dapat hidayah ya, iya, bukan ahli surga. Itu sholat anda, pahalanya, pindah kepada orang tadi. Di hadis muslim, diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela. Anda katakan, Alhamdulillah Ustaz, saya tidak seperti yang dibicarakan itu. InsyaAllah, tidak seperti orang-orang itu tuh Ustaz. Membicarakan orang lain aja pekerjaannya, sama. Sama. Makanya ketika Allah turunkan larangan mencelah, itu untuk menjaga kemuliaan kita. Supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina, yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan anda mencelah, anda sedang menurunkan kemuliaan anda di mata Allah SWT. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan anda, justru anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah SWT. Itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian, diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan. Itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah SWT. Sampai turun Quran surah ke-7 Al-A'raf, ayat 179. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah SWT. Diajak untuk mendapatkan kebaikan, akalnya sulit menerima. Dengar adhan, tutup kuping. Melihat orang sholat, alergi. Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah, maka kata Allah status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Lebih rendah. Lebih rendah. Maaf sekarang, ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan. Ngajak anda sholat, ngajak anda mendekat pada Allah, ngajarkan isi Quran, lalu anda turunkan status yang jadi sama dengan hewan. Ada yang salah dengan cara berfikirnya. Saya ingin sampaikan, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan saat yang bersamaan uniknya anda mengatakan kami ahli Quran dan sunnah. Di mana Qurannya, mana sunnahnya. Awas hati-hati. Ketika anda pintar dalam urusan dunia, tapi awam dalam urusan agama, kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran anda sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana. Ingat, pintar itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.